Hai guys, welcome back to my channel Hari ini gak banyak bahasa-bahasi Sesuai janji saya, saya akan kasih Petunjuk menggunakan krim yang benar Penting banget untuk kalian tahu Bagaimana cara menggunakan Krim kalian yang benar Supaya apa? Supaya Manfaatnya itu kalian dapat 100% Jadi percuma nih, kalau skincare yang kalian pakai Ini mahal-mahal sekalipun Kalau cara pakai yang salah, gak dapat Manfaatnya di kalian ya Dan 90% orang masih salah Menggunakan skincare-nya Terutama 90% orang itu Salah cara cuci mukanya Nah hari ini saya akan jelasin panjang lebar Komplit dari skincare pagi Sampai dengan skincare malam Lengkap dan saya praktekin Sendiri ya Kita mulai dari Skincare rutin waktu pagi, jadi pagi hari Saya bangun, saya sebenarnya sarapan dulu Di bawah ya, bermain dengan anak Lalu pas mandi, saya mulai Skincare rutin pagi saya Dimulai dari Facial wash Oh iya, semua yang saya contohkan ini Menggunakan skincare Gak ada skin, setiap skincare itu mempunyai Ingredien yang berbeda Sehingga cara pemakaian Agak sedikit berbeda Tapi inti sarinya semuanya sama Oke, dimulai dari yang pertama Menggunakan facial wash Jadi facial wash ini Biasanya orang Menggunakannya itu banyak banget ya Terlalu cepat Rubbing seperti ini Terutama kalau cowok-cowok Manti kayak gini Kayak gini punya Tapi itu sudah Guyur kan Kayak gitu punya Itu salah banget ya Apalagi pakai sabun badan Ke wajah ya Sudah saya jelasin di content Sebelumnya Bahwa itu tidak baik ya Jadi gunakannya ini Sudah saya basahi wajah saya Dengan air Lalu saya pakai Facial wash Seperti 2-3 pump ya Saya rub di Tangan saya Jadi menggunakan Tiga jari Perlakukanlah Wajah kalian ini Benar-benar spesial Jadi dimassage ya Benar-benar dinikmati ya Tidak terlalu kasar Juga tidak terlalu Lembut Benar-benar dimassage Lembut Ditarik ya Jadi seperti ini ya Kalian masas ya Di sudut Hidang Itu penting banget ya Lakukan pemijatan Secara Gentle Ya secara lembut Kurang lebih 1 menit ya Lalu Habis setelah itu Bilas dengan Air bersih Jadi Bagi kalian Ini penting banget Durasinya cuma 1 menit Tidak diram Juga tidak dimassage Terlalu berlebihan Karena justru Akan merangsang Kelenjar minyak Akan tumbuh lebih banyak Cerawat akan tumbuh Lebih banyak Terutama Bagi kalian yang Wajahnya mudah bercerawat ya Atau Kalau kalian rubbing Seperti ini punya Jadi ya Kalian gak akan dapat Manfaat dari Facial washnya Oke Lalu habis itu Dibilas dengan Air bersih Setelah membilas Wajah dengan Air bersih Penting sekali Cara untuk Mengeringkan Wajah kalian dengan Handuk ya Jangan dirub ya Jangan digosok ya Tapi ditekan-tekan Jadi kalian Perlakukan Wajah kalian Benar-benar Facial Apa sih Sensasinya Setelah Mencuci wajah Yang benar Jadi sensasi Setelah mencuci wajah Yang benar Itu adalah Perasaan seger Tidak ada Perasaan Ketarik Jadi kalau Ketarik Berarti Facial wash Kamu itu Ngeringin kulit Slashnya terlalu Banyak ya Sehingga Jadinya Tidak Kesat Seperti air Jadi wajahnya Seperti moist Nah ini adalah Sensasi yang benar Setelah mencuci wajah Lalu setelah mencuci wajah Saya akan Apply toner Toner ini Penting banget ya Jadi Banyak orang Menyepelekan toner Toner itu katanya Tidak penting Tidak mencerahkan Padahal toner ini Salah satu yang paling penting Kenapa? Karena pada waktu Kita mencuci wajah pH wajah kita itu Menjadi basah Karena Sabunnya Lalu pH toner Akan Membuat pH kulitnya Menjadi normal lagi pH kulit asal Sehingga apa? Sehingga yang lainnya Bisa bekerja dengan maksimal Itu ada penelitiannya Bahwa Jika tidak Pada pH Yang standar kulit Serum yang paling mahal Sekalipun Tidak akan Bekerja maksimal Jadi kalau misalnya Kalian harus mencuci wajah Terus kalian langsung Menggunakan serum Kalian gak dapat Manfaat serumnya Jadi kan sayang Kalian beli mahal-mahal Jadi toner ini Penting banget ya Kita akan apply toner Jadi ada dua cara Apply toner Pertama Semprot langsung ke wajah Habis itu ditatak dengan kapas bersih Atau dengan tangan juga boleh Atau Mensemprotkan pada kapas Kemarin saya menyontohkan Dengan menyemprotkan pada wajah Hari ini saya akan contohkan Menggunakan kapas Ini saya menggunakan kapas bersih Tidak ditekan terlalu Dalam Juga tidak di Saya permukaan saja Jadi benar-benar Dan ada yang penting ini Jadi menggunakan toner Itu bukan double cleansing Jadi toner ini fungsinya Bukan untuk membersihkan makeup Bukan untuk membersihkan Fungsi utamanya itu bukan untuk Membersihkan kotoran Sebenarnya lebih untuk Di cleansing terakhir Zat-zat aktif yang ada di Facial washnya sebenarnya Sama yang paling penting adalah Fungsi utamanya adalah Mengembalikan pH kulit Ke pH normalnya kulit Sehingga Skincare kamu yang lain itu Bisa bekerja maksimal nih Oke Selesai menggunakan toner Biasanya toner ini cepat banget kering Lalu Saya akan menggunakan Active ingredient dulu Untuk di bagian total Kalau misalnya kalian ada flag Kalau misalnya kalian ada Ada jerawat Oke saya akan pakai ini Ada jerawat ya Saya cari dulu jerawat saya Oke ini saya pakai Night cream acne Ya saya pakai Jadi yang total-total spot Itu gunakan setelah Menggunakan toner Sebelum menggunakan serumnya Jadi ini saya ada jerawat ya Saya akan total Oke Lalu setelah itu Saya akan menggunakan Serum Ya serum ini adalah Biasanya serum itu adalah Rangkaian skincare yang paling mahal Karena aktif ingredientnya itu Biasanya paling tinggi Paling bagus ya Jadi Pastikan kalian menggunakan serum yang benar ya Ada beberapa cara menggunakan serumnya Jadi kalian bisa teteskan Tiga poin Di dahi Kedua pipi Lalu diusap halus di wajah Atau ada beberapa juga yang Mengeplanya pada tangan Di rubbing Habis itu dioles ke wajah Tapi itu lebih boros ya Saya akan menggunakan cara yang lebih hemat Supaya Skincare kamu hemat Jadi kan gak banyak habis duit Jadi ini saya apply di tangan saya Terus saya taruh di tiga titik Saya taruh di kening Saya taruh di pipi Saya taruh di pipi Di hidung Lalu saya ratakan dengan Kedua tangan saya Serum ini Kayak akan pelembab ya Jadi harusnya itu Makinya itu nyaman banget Dan adem Saya gak suka banget Sebenernya pakai Skincare yang buat wajah saya Itu merah Kayak undang kebus ya Kayak apa ya Kayak dipaksa kerja rodi Kayak gitu ya Wajah saya Oke Ini masih ada sisa Saya akan Apply ke Bagian leher Karena saya pengen Bukan hanya wajah saya Yang lebih cerah Putih Kenceng Gak ada Gerutan Saya pengen leher saya juga Jadi lucu Kalau misalnya wajahnya bagus Terus ganteng gitu kan Gak ada kerutan Tapi Yang lainnya Lehernya Berturut Oke Kalau sudah selesai Ini ada satu teknik Yang bagus banget Habis itu Kalian keringkan tangan kalian Kalian gosor Tapi hangat Lalu kalian tekan Ini akan membantu Penyerapan serum Jadi lebih baik Dan lebih cepat Itu ada penelitiannya Yang saya rasakan Di wajah saya ini Benar-benar lembab Plumpy Kenyal Gak ada perasaan kering Ketarik Tidak ada perasaan panas Ini nyaman dong Hmm Oke Sudah selesai Tahapan menggunakan serum Lalu saya menggunakan day cream Nah Beberapa day cream Di dalamnya Sudah ada SPF nya Jadi bagi kalian Yang aktivitasnya Tidak ke pantai Tidak ada berjemuran Yang berlebihan Saya pikir day cream Sudah cukup Karena rata-rata Sekarang ini day cream Sudah dilengkapi dengan SPF Ini saya menggunakan Day cream Whitening Gak ada skin Kemarin sudah saya jelaskan Ini ada namanya Five finger tip Jadi five finger tip itu Jadi satu telapak tangan Untuk satu ujung jari Jadi kadang kita Wajah kita kurang lebih Ada tiga Ujung jari Ya kalian bisa menggunakan Paling banyak Empat ujung jari Jadi Satu Dua Tiga Saya membagi Dok Apa sih resikonya Kalau terlalu banyak Segala sesuatu yang berlebihan Atau terlalu banyak Itu tidak akan membawa Manfaat yang baik Untuk kita ya Sesuatu yang jelek Untuk kita ya Diratakan Biasanya kalau saya Rum itu cepat banget Merasapnya Jadi Kurang lebih Gak sampai lima menit aja Kita sudah bisa apply Day cream Seperti biasa Saya orangnya agak pelit Jadi saya Menaruh Sisa-sisa cream saya Pada leher Jadi leher ini Saya gak kasih Khusus Untuk leher Tapi sisa-sisa dari wajah Saya kasih untuk leher Kenyal banget loh Dingin Pelampi Itu enak banget Gak ada rasa Panas Dan kalau kalian Aktivitas di luaran Itu gak ada Merah-merah Kayak udang rebus Kayak gitu punya Gak asik banget kan Ada skincare yang merah Kayak udang rebus Oke Ini skincare routine Pagi saya Lulus kita akan Sedikit apply makeup Dan ini saya akan Saya contohkan BB cream Cushion Dan ditambah dengan Lose powder Oh iya guys Ada yang ketinggalan Jadi ini paling sering Ketinggalan sih Menggunakan eye cream Jadi eye cream ini Orang gak pernah Masukin ke dalam Skincare routine Padahal eye cream ini Penting banget Tengah aging kita itu Selalu dimulai Dari mata bawah mata Sampingan mata Dan percuma tuh Wajah kalian putih Glowing Lebih cerah Tapi kalau bawah matanya Cekung dan hitam Sudah Kelihatan tua Jadi menggunakan eye cream Dan kalian ambil Dengan jari manis kalian Dan ditepuk-tepuk Di bawah mata Nah seperti ini Kita kasih juga Di kopak mata bagian atas Satu Lalu di Mata sebelah kiri Lalu ditepuk-tepuk Tidak dirubbing Tidak digosok Karena apa? Karena kulit bagian Bawah mata Itu sangat tipis sekali Sehingga kalau kalian Rubbing Kalau kalian gosok Akan menyebabkan Kerutannya tambah banyak Dan juga menyebabkan Kita membawa mata Karena menyebabkan Tamas Jadi menggunakan eye cream Ini amat Sangat penting banget Nah setelah selesai Saya akan menggunakan BB cream BB cream ini Gunakan secukupnya Saya senang menggunakan BB cream ini Sebagai Base Makeup ya Ada beberapa orang Seleranya masing-masing Tapi menurut saya Kita harus mengenali Permasalahan kulit kamu Kalau kulit saya ini Sebenarnya Cenderung berminyak Ke normal Jadi saya akan Menggunakan BB cream Kalau misalnya Kulit kamu itu kering Saya saranin Kamu pakai BB cream Itu penting banget Tapi kalau Wajah kamu berminyak banget Jangan cuma pakai BB cream Karena kalau pakai BB cream Rasanya itu nanti Kayak bekuah Kayak gitu Ya karena BB cream ini kan Oil based Jadi Pastikan Makeup yang kamu pakai Itu disesuaikan Saya biasanya Menggunakan Di lelah juga Supaya Warna eturnya sama Saya gunakan brush Pastikan brush Yang kalian pakai Itu Bersih Dan dibersihkan Setiap 3-4 hari Karena itu akan Jadi sarang Kuman Dan Bisa menjadi Saya mau ambil Kacematasnya Kacematasnya Gak ada Sering jerawat Jadi Tipis banget Saya pakai Sebenarnya Lalu bisa disesuaikan Jadi kalau kalian Ada bekas jerawat Ada flag Yang kalian Gak pede Kalian bisa Tutupin Dengan concealer Atau memberikan BB cream Yang lebih banyak Oke Ini sudah selesai Menggunakan BB cream Karena wajah saya berminyak Saya akan kombinasi Dengan loss powder Bedanya kalau loss powder ini Lebih kering Lebih matte Nah Bagi kalian yang kulit berminyak Kalian bisa menggunakan BB cream Habis itu kalian gunakan loss powder Kelebihan loss powdernya Di sini ada di atasnya Sudah ada brush Dan ini premium banget Lembut banget Di wajah kita Jadi kalian bisa ambil Saya gak kasih ke semua wajah Saya hanya kasih ke T-zone saya Jadi T-zone ini adalah Daerah yang paling sering kali berminyak Sehingga Kayak bekuah gitu Jadi saya hanya kasih Di bagian hidung Dan di era T-zone saya saja Jadi untuk mengurangi Kelihatan berminyak Final touch Saya akan menggunakan Cushion Jadi Cushion ini Benar mahal Tapi berkualitas banget Dan nutupin Pori-pori banget Jadi gak bisa ditutupin Dengan BB cream Ditutupinnya Pakai Cushion Guys Cushion Ya enak Ini premium banget Kalian bisa ambil Tep Ya Biasanya saya Satu kali pencet Itu untuk semua wajah Jadi kita bagi Karena tadi kan sudah Menggunakan BB cream Ini final touchnya aja Jadi dia akan Nutup pori-pori Zaman sekarang Ya Ini saya contohnya Zaman sekarang itu pakai Makeup itu Biasa aja kali Penampilan itu Zaman sekarang ini Sangat penting banget ya Gak ada tuh yang namanya Kalau cowok pakai Skincare Jadinya pasti homo Cowok pakai Skincare Jadi kayak cewek Gak ada Yang ada zaman sekarang Kalau cowok pakai Skincare Kulitnya bagus Sehat Kelihatan keren Kelihatan ganteng Tuanya Lebih ganteng lagi Zaman sekarang cuy Penampilan itu Penting banget Kalau ada yang ngomong Kayak cewek Banci Sorry banget Saya punya tiga anak Tuh Jadi fokus banget Ngeblend Pori-porinya semuanya ketutup banget Dan Perawatan kulit saya Komplit banget Jadi jangka panjang Akan menceritakan wajah saya Saya siap untuk beraktivitas Tapi sebelum beraktivitas Saya akan menggunakan Body Lotion Body Lotion Jadinya Body Lotion ini Oh Ini bestsellernya Enak banget Karena harumnya itu Enak banget Dan juga ini lembut Gak lengket Mutihin Pokoknya jangka panjang itu Kalau pakai itu Kelihatan lebih putih Berapa lama sih Saya pakai skincare routine Kalau pagi hari Kurang lebih saya nyiapin waktu Sekitar 15-20 menit Selesai kali ya Sebenarnya itu sudah lama banget Bagian dari kalian Menghargai Sesuatu yang diberikan Tuhan pada kalian Sebenarnya saya pakainya Hampir ke semua tubuh Kalau disini kan Gak enak tuh Dilihat saya buka pukaan Oh Jadinya enak banget Dan di dalamnya Sudah ada SPF-nya juga Jadi sekarang Semua tubuh saya ini Terlindung dengan Sunscreen Sunblock Jadi saya siap beraktif Terus di luar Kalau misalnya Saya pergi ke Tempat yang panas-panasan Lama Saya akan re-apply Sunscreen saya Saya naik kerja Sampai banget guys Habis kerja Jadi kita akan Skincare routine Pada waktu malam Jadi saya pulang Saya mandi Sebelum saya mandi Saya akan membersihkan Wajah saya Dengan double cleansing Ini saya menggunakan Micellar water Jadi double cleansing Itu sebenarnya ada 3 macam Satu menggunakan Oil balm Yang kedua Oil cleansing Yang ketiga Micellar water Gunakan sesuai Dengan permasalahan kulit kalian Karena wajah saya berminyak Saya akan menggunakan Micellar water Yang gak masuk ke Oil base Karena kalau wajah berminyak Pakai oil base Biasanya akan lebih banyak Pumidonya Kalau pengen aman Bagi kalian Pasti pakai aja Semuanya micellar water Jadi micellar water ini Bisa cocok untuk Semua suasana wajah Uh Sebelum saya Ini hapus ya Saya sambil cerita ya Nyaman banget loh Jadi Waktu saya pakai skincare Saya pakai Kosmetik Dengan menggunakan Gade skin ini ya Jadi Saya itu ngerasa nyaman banget Gak ada rasa panas Gak ada rasa Seperti berminyak Kayak gitu punya ya Jadi kerjanya itu Pede banget saya Kalau kerja pede itu Itu jadi Berprestasi Kalau kerja Tuh kan jadi Disayang bos Oke Jadi penting banget guys ya Jadi saya sudah Membersihkan wajah saya Dengan micellar water Semua ya Lalu setelah menggunakan Micellar water Kalian punya dua opsi nih Yang pertama Mencuci wajah kalian lagi Dengan facial wash Facial wash cukup digunakan Sehari dua kali Jadi pagi dan malam Atau pagi dan sore Pada waktu kalian mandi sore Boleh Atau sebelum tidur Kalau saya milihnya sebelum tidur Jadi saya mandi biasa aja Bilas wajah saya biasa aja Lalu saya bermain dengan anak-anak Makan Dan sebelum tidur Saya akan mulai Skincare rutin malam saya Jadi saya Bersihkan wajah Dengan facial wash Lagi Gak usah saya contohin Nah ya Tadi sudah Saya pekerjain disini facial wash Lalu sebelum saya apply semuanya Seminggu Dua kali Saya menggunakan Masker Masker ini penting banget Hari ini saya akan contohkan Ini menggunakan Green Tea Masker Nah ini saya menggunakan Green Tea Clay Mask Jadi ini untuk mencerahkan Melembabkan Ada moisturizer nya juga Di dalamnya Di konten saya sebelumnya Kalian bisa tonton Atau kalian bisa klik link Di bawah ini Bahwa saya tidak menyarankan Menggunakan masker peel off Yang seperti lem Yang ditarik seperti itu Lalu masker apa dok Yang dokter sarankan Gak hanya Mereka ada skin sih Bebas sih Karena menggunakan Masker Merek apa aja Boleh Tapi saya tidak sarankan Menggunakan Yang ditarik seperti lem Jadi saya menyarankan Untuk dicuci Atau sheet mask Saya pakai Jadi kalau ada yang Ngomong dengan saya Semua dokter itu Semua dilarang Enggak kok Saya banyakkan Saya proof Banyaknya yang saya Okein Tapi yang biasanya Heats Itu yang Terusnya berbahaya Saya tidak tahu Kalian senang banget Bahaya banget Ini ada green tea nya Jadi ada exfoliating nya Juga Rasanya itu Nyaman Dingin Seger Jadi exfoliating nya Nggak ada Cukit Cukit Nah Biasanya saya kombinasi Dengan Karkul klemas Apa bedanya Kalau karkul klemas ini Lebih untuk Angkat kulit mati Sama Dia mencegah Timbulnya Komedo Dan juga Bagus banget Untuk yang punya Kulit berminyak Nah saya Biasanya kombinasi Ini Hanya ke bagian hidung Saja Jadi bagian hidung Saya akan pakai Karkul klemas Nah lalu Saya akan diamkan 15 menit Lalu Setelah itu Saya pilas bersih Nah Penting nggak sih Mengikutin aturan Penting banget Jadi Skincare ini dibuat Dengan aturan Di dalamnya Jadi ada Tata cara penggunaan Yang baik dan benar Supaya apa yang kalian Kerjakan itu Mendapatkan hasil yang maksimal Contohnya Banyak banget Yang gunain Skincare itu Banyak banget Jadi dioles Banyak-banyak Kayak gitu punya Supaya apa Supaya cepat putih Padahal enggak Kalian bayangin aja Kalau kalian makan Panadol Satu tablet Harusnya dosisnya Satu tablet Kalau kalian makan Tiga Apa yang terjadi Nyeri lambung Bisa jadi efek Samping yang lain Nah begitu juga Dengan menggunakan Krim Jadi kalau kalian Kebanyakan Nanti kalian ngomong Kok beruntusan ya Kok apa ya Kayak gitu punya Kok terjadi Seperti ini ya Karena memang Tidak sesuai Dengan cara pakenya Jadi Skincare yang bagus Sekalipun Kalau cara pakenya Salah ya Nggak efektif Saya biasa Sambil main handphone Seperti biasa Jangan dirubbing Tapi ditepuk-tepuk Dengan handek yang bersih Rasanya itu Wajah saya ini Seger banget Nggak ada Rasa ketarik Fresh banget Dan Nggak kering ya Enak banget Naman banget nih Lalu saya menggunakan Skincare routine Malum saya Saya lanjutin Biasanya saya menggunakan Masker ini Satu minggu Dua kali Paling lama sih Satu minggu Satu kali ya Saya pakai Tidak lebih sering Daripada itu Kecuali kalau kalian Pakainya sheet mask Sheet mask itu Bisa digunakan setiap hari Setiap masker Mempunyai Active ingredient Yang berbeda-beda Jadi kalau Active ingredient Yang gak ada skin Kalian boleh pakai Seminggu dua kali Dan juga bagi kalian Yang pernah pakai Produk berbahaya nih Sudah pernah pakai Kreme abal-abal Sebelumnya Saya saranin banget Kalian pakai ini Karena Green tea clay mask Atau karcul clay mask Ini bisa narik Zat aktif yang berbahaya Yang dulu kalian Pernah pakai Yang tertinggal Di residu kulit kalian Jadi ini bagus banget Tidak pakai Detox Gak pakai Pucing Lalu kita lanjutkan Dengan menggunakan Toner Lalu Sebelum menggunakan Serum Saya menggunakan Eye cream Karena saya Benar-benar Menjaga Kelembapan Di bawah mata saya Supaya gak timbul kerutan Percuma yang lain Kenceng Tapi kalau bawa matanya Kerutan dan hitam Itu kelihatan tua banget Lalu saya menggunakan Active ingredient Juga untuk bagian Cerawat saya Saya topol Lalu saya menggunakan Serum And then Yang terakhir Saya akan menggunakan Neck cream whitening Jadi neck cream whitening Ini Ingredientnya banyak banget Jadi bagi kalian Jangan di skip Dan juga Jangan dipakai Troutable Jadi saya pengen ngomong Ada beberapa skin care Yang partikelnya Itu nano Dan itu bagus banget Jadi jangan kalian pikir Harus kasih banyak Supaya misalnya Meresep dan hasilnya bagus Enggak juga sih Kalau skin carenya nano Sebenernya kalian Pakai di tangan Ditepuk-tepuk Pakai di tangan Banyak yang kalian Gosok di tangan Terus kalian tepuk-tepuk aja Itu ada hasilnya Apalagi kalau kalian Oles di wajah Oles tipis aja Sebenernya itu sudah banyak Banyak hasilnya Jadi ini Five finger tip Tetap ya Oke Sampai jadi hidung Oke Setelah itu saya ratakan Gentle banget ya Jadi gak boleh Di bagian Wajah ini harus Diperlakukan spesial Karena orang itu Yang memang menilai Sesuatu itu dari Wajah dulu Bukan dari dompet Kalau cowok dari dompet Kalau wanita Dari penampilannya Dan itu lumpah Dan saya akan melanjutkan Dengan menggunakan serum Terus saya pakai Tepuk-tepuk Seperti biasa Saya hangetin Lalu menggunakan Krim malam Dan tidak lupa Menggunakan Air cream Lalu saya tidur Dan bangun pagi Saya mengulangin Rutinitas yang sama Jadi wajah saya ini Rasanya itu Aset yang paling berharga Kenapa Zaman sekarang ini Aset ini bukan cuma Mobil ya Mobil aja kamu rawat Jadi bagi kalian yang punya mobil Kalian masukin bengkel Kalian cuci Kalian masukin apa ya Cucinya itu bahkan Cuci yang bagus punya Apalagi kalau misalnya Mobil kalian yang mahal Apalagi wajah kita nih Gak ada spare partnya Enak mah Kalau saya misalnya Beli alpat Rusak Bisa beli lagi Kalau muka saya Rusak Beli mau beli dimana Gak ada tuh spare partnya Maka itu kalian harus Menghargai diri kalian sendiri Menjaga aset kita dengan baik Oh seger banget Sumpah Saya pegang wajah saya ini Seger banget Saya siap tidur Dan saya merasa Apa yang saya lakukan ini Benar-benar worth Untuk diri saya sendiri Benar-benar Ngerasa ini bukan Beban saya Tapi saya senang banget Merawat diri saya Bukankah merawat diri itu Adalah bagian dari ibadah Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Pastikan kalian dapat Give away-nya Dengan cara kalian subscribe Dan kalian share Sebanyak-banyaknya Bye Minggu depan kita akan Bahas tentang Single Up